Saya melihat ada solusi yang bagus yaitu sawit tidak menjadi tanaman monokultur. Dia bisa ditemani oleh tanaman yang lain, cengkeh, sengon, jengkol, meranti. Ini kan harapan baru, sehingga areal-areal hutan lindung yang didalamnya ada kebun sawitnya bisa segera di-recovery dengan membuat tanaman-tanaman yang memiliki spirit untuk menambah keanekaragaman hutan. Ya, jangka benar ini sangat, dua hal saya bilang yang jangka benar dengan WWF itu tadi memberikan sebuah paparan yang sangat menarik untuk menjadi bahan kajian dan rekomendasi kita. Terima kasih telah menonton!